Sake, sake Tsunamayo Setelah itu tes kedua sunscreen stick ini sebagai primer makeup Apakah bisa membuat makeup kita tuh jadi jauh lebih tahan lama Terus yang terakhir tes berjemur di pameran sinar matahari langsung Dan disclaimer sebentar, untuk jenis kulit aku itu tuh normal to dry Jadi hasil performa dari kedua sunscreen stick ini tuh berdasarkan dari kondisi kulit aku yang normal to dry Nah seperti biasa, sebelum ke pengenalan produknya, aku bakal kasih beberapa materi dulu Untuk teman-teman yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, bisa di skip dulu aja Dan untuk teman-teman yang baru belum nonton video aku, jangan di skip dulu ya Sinar UV itu terbagi menjadi dua Yang pertama itu ada sinar UV-E dan ada sinar UV-B Efek dari paparan sinar UV-E itu Yang pertama bisa menyebabkan penuaan dini, keriput, noda hitam, dan kanker kulit Sedangkan efek untuk sinar UV-B itu bisa menyebabkan kulit kemerahan, kulit terbakar, kulit menggelap, dan kanker kulit juga Nah untuk sinar UV-E ini mampu menyerap lewati lapisan epidermis hingga ke lapisan dermis Karena sinar UV-E itu nggak diserap oleh lapisan ozon, sehingga 95% sinar UV yang sampai menuju tanah itu merupakan sinar UV-E Lalu selanjutnya untuk sinar UV-B itu hanya mencapai lapisan permukaan atau epidermis kulit saja Dan dapat merusak lapisan terlewat kulit Terus ini ada indeks sinar UV-E ini sumbernya aku ambil dari webnya BMKG Jadi indeks UV itu adalah angka tapas satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar UV-E yang berkaitan dengan kesehatan manusia Nah dengan mengetahui UV-E ini kita bisa memantau tingkat sinar UV-E yang bermanfaat dan mana yang dapat memberikan bahaya bagi kesehatan manusia Nah jadi ini untuk warna skalanya itu dibagi menjadi 5 warna Dimana untuk warna skala yang hijau itu dengan UV-E 0-2 dengan kategori risiko yang sangat rendah Lalu untuk warna skala yang kuning dengan UV-E 3-5 dengan risiko sedang Ini tuh dianjurkan untuk menggunakan sunscreen minimal SPF 30+, dan direpulai setiap 2 jam Untuk warna skala yang hijau dan kuning ini tuh biasanya ada di rentang waktu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi Nah selanjutnya untuk warna skala orange ini dengan UV-E 6-7 dengan resiko yang tinggi Biasanya ini ada di rentang waktu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore Jadi sangat dianjurkan untuk pakai sunscreen Lalu yang terakhir warna skala merah dan ungu Ini ada di UV-E 8-10 dengan resiko yang sangat tinggi bahkan sangat ekstrim Biasanya tuh paling banyak terjadi di sekitar jam 12 siang Nah jadi kalau misalkan udah di warna skala merah sama ungu ini tuh harus bener-bener pakai sunscreen Minimal SPF 30+, terus reapply juga sunscreennya setiap 2 jam Dan jangan terlalu lama untuk berdiri di pengaparan sinar matahari Nah terus ini aku ada ngambil beberapa sampel Indeks sinar UV di Indonesia ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Indeks sinar UV di jam 8 pagi ini masih di warna skala hijau sama kuning dan orange Ini tuh masih di tingkat resiko yang rendah dan menengah Tapi tetap aja teman-teman harus jaga-jaga pakai sunscreen Lalu untuk jam 9 pagi warna skala merah dan ungu udah mulai muncul Ini teman-teman juga harus waspada karena untuk tingkat resikonya udah mulai tinggi Begitu juga dari jam 10 pagi jam 11 siang dan jam 12 siang ini Warna skalanya udah mendominasi warna skala merah dan ungu Dimana ini resikonya cukup tinggi Untuk teman-teman diwasahakan mulai dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang ini Jangan terlalu lama-lama terpapar oleh sinar matahari Karena dari rentang waktu jam 10 pagi sampai jam 1 siang ini Untuk UV indeksnya itu mendominasinya warna merah sama ungu Jadi tuh resikonya cukup tinggi dan ekstrim banget Jadi tuh kayak kurang bagus untuk kesehatan kulit teman-teman Lalu untuk jam 2 siang indeks sinar UVnya itu udah mulai menurut Resikonya ini udah di warna skala orange, kuning sama hijau Untuk resikonya udah nggak setinggi sebelumnya Lalu untuk jam 3 sore lebih mendominasi skala warna kuning sama hijau Berarti resikonya juga rendah Lalu untuk jam 4 sore lebih mendominasi Untuk warna skala yang hijau yang berarti resikonya sangat rendah Nah terus ini selanjutnya ada The Fitzpatrick Skin Type Scale Nah di Skin Type Scale ini tuh kayak menunjukkan Seberapa mudahnya kulit kita terbakar oleh papar sinar matahari Berdasarkan dari tipe kulit kita masing-masing Contohnya untuk di Asia Tenggara ini Biasanya tuh untuk Skin Type-nya tuh biasanya ada di tipe 2 sampai ke tipe 4 Mungkin juga ada sampai ke tipe 5 Nah contoh aja aku untuk Skin Type aku ada yang di tipe 2 Yang White Fire Dimana untuk yang tipe 2 White Fire ini tuh Biasanya tuh mudah sekali untuk terbakar oleh paparan sinar matahari Nah selanjutnya aku bakal jelasin nilai SPF yang mampu melindungi kulit Sebelum kulit terbakar oleh sinar UVB Biasanya ini disesuaikan dengan Skin Type kulit masing-masing Contoh aja untuk Skin Type aku itu Light to Fire Dimana untuk Light to Fire itu dikali 10 menit Lalu untuk yang Average White itu dikali 15 menit Terus untuk yang Tan to Dark itu dikali 20 menit Nah ini contoh aja untuk kulit aku kan Light to Fire Berarti misalkan aku ngambil sunscreennya dengan SPF 15 Jadi nilai SPFnya itu misalkan 15 aku kali 10 menit Sesuai dengan Skin Type-nya aku Berarti itu kan hasilnya 150 menit Yang berarti sunscreen dengan SPF 15 di kulit Light to Fire Bisa melindungi kulit selama 2,5 jam sebelum kulit terbakar Akibat sinar UVB Nanti teman-teman bisa sesuaiin aja dengan Skin Type teman-teman masing-masing Nah terus selanjutnya aku juga bakal jelasin lagi apa itu sunscreen Jadi sunscreen itu adalah produk kimiawi Yang berfungsi sebagai UV filter yang dapat menyerap sinar UV Sebelum mencapai dan merusak lapisan dermal kulit Manfaat sunscreen itu banyak banget Yang pertama bisa mencegah resiko kakar kulit Mencegah sunburn atau kerusakan kulit lainnya Mencegah tanda penuaan pada kulit Dan menjaga warna kulit menjadi jauh lebih rata Sunscreen yang bagus itu tuh bila saya yang mengandung SPF dan PE Nah kalau misalkan SPF itu merupakan faktor pengukuran Berapa lama kulit dapat terlindungi dari UVB Seperti yang aku jelasin tadi Dimana untuk SPF 15 bisa memblokir sekitar 93% dari sinar UVB dengan perlindungan yang rendah Lalu SPF 30 memblokir sekitar 97% dari sinar UVB dengan perlindungan yang sedang Lalu SPF 50 yang memblokir sekitar 98% dari sinar UVB dengan perlindungan yang sangat tinggi Terus selanjutnya itu PE PE itu protection of UVA Yang merupakan kadar perlindungan dari sinar UVA PE sebagai proteksi dari UVA yang melindungi dari kankar kulit dan tanda penuaan Nah biasanya untuk PE itu ditandai dengan adanya icon plus Dimana semakin banyak plusnya Maka akan semakin tinggi perlindungan terhadap sinar UVA Oke terus selanjutnya aku bakal jelasin beberapa jenis-jenis sunscreen Jadi jenis-jenis sunscreen itu ada tiga Yang pertama ada chemical sunscreen, terus ada physical sunscreen, sama ada hybrid sunscreen Untuk chemical sunscreen itu bekerja dengan menembus epidermis dan dermis Jadi senyawa kimia itu berfungsi di dalam permukaan kulit Terus menyerap sinar matahari pada kulit sebelum sinar matahari itu menembus dermis dan menyebabkan kerusakan di kulit Nah biasanya untuk ciri-ciri chemical sunscreen itu tuh memiliki tekstur yang ringan Terus cepat menyerap di kulit, terus nggak meninggalkan white cast Lalu untuk chemical sunscreen ini tuh lebih cocok untuk jenis kulit yang berjarawat dan kombinasi Dan ini ada beberapa bahan aktif yang terkandung pada chemical sunscreen Nah selanjutnya ini ada physical sunscreen Untuk physical sunscreen ini bekerja melindungi kulit dengan menciptakan penghalang fisik antara kulit dan sinar matahari Dan untuk physical sunscreen ini tuh nggak menyerap ke dalam kulit Tapi hanya menyerap di permukaan kulit aja Lalu ciri-ciri dari physical sunscreen itu yang pertama mampu mencegah penyerapan sinar UV Lebih efektif dibandingkan chemical sunscreen Habis itu memiliki tekstur yang padat, kental dan sulit menyerap pada kulit Dibandingkan dengan chemical sunscreen Lalu meninggalkan white cast pada kulit Dan untuk physical sunscreen ini tuh lebih cocok untuk kulit sensitif dan kering Bahan aktif yang ada di physical sunscreen itu biasanya tuh kayak titanium dioxide sama zinc oxide Dan yang terakhir ini ada hybrid sunscreen Untuk hybrid sunscreen ini tuh kayak gabungan dari chemical dan physical sunscreen Jadi untuk hybrid sunscreen ini tuh secara perlindungan tuh persis seperti physical sunscreen Tapi formulasinya tuh ringan Seperti chemical sunscreen Ciri-ciri dari hybrid sunscreen itu mampu memberikan perlindungan yang maksimal Habis itu nggak terasa berat di kulit Menyerap dengan cepat dan terasa ringan di kulit Lalu non-comedogenic dan tanpa white cast Dengan anti-inflammatory sehingga aman digunakan untuk kulit sensitif Dan untuk hybrid sunscreen ini tuh juga cocok untuk semua jenis kulit Nah terus aku juga bakal bahas sedikit beberapa kandungan yang biasanya ada di skincare Biasanya tuh pasti ada yang namanya alkohol sama paraben Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena untuk alkohol sama paraben tuh sebenernya aman Untuk kulit kita tapi tergantung pada jenis alkohol atau parabennya Misalkan disini untuk alkohol Untuk alkohol itu kan fungsinya bisa untuk membantu penyerapan kandungan lain pada skincare Habis itu sebagai solvent yang membuat texture skincare bisa jadi jauh lebih ringan Lalu sebagai emulsifier dan stabilizer agar produk menjadi lebih awet Nah biasanya untuk alkohol ini tuh dibagi menjadi dua tipe Yang pertama tuh ada simple alkohol Terus yang kedua tuh ada fatty alkohol Nah untuk simple alkohol ini tuh biasanya berfungsi sebagai antiseptik atau antibakteri Dan biasanya memiliki texture seperti air Dan cara kerja itu menghilangkan minyak di permukaan kulit sehingga lebih cocok untuk jenis kulit yang berminyak Nah contoh dari simple alkohol tuh misalkan kayak metanol, etanol, isopropyl alkohol, dan denatur alkohol Nah simple alkohol itu sebenernya gak disarankan untuk kulit sensitif dan kering Karena jika digunakan terus menerus akan menghilangkan minyak alami dalam kulit sehingga membuat skin barrier jadi rusak Nah terus yang kedua adalah fatty alkohol Fatty alkohol tuh bisa disebut dengan alkohol yang baik Karena untuk fatty alkohol ini tuh bisa membuat texture skincare menjadi jauh lebih lembab Dengan cara kerjanya itu menahan kelembapan lebih lama di kulit Dan memperlambat hilangnya air alami dalam kulit Sehingga aman banget untuk semua jenis kulit Terus ini ada beberapa contoh dari fatty alkoholnya, ini namanya agak susah banget Nah terus setelah ada alkohol, biasanya ada paraben Nah untuk paraben tuh sebenernya aman-aman aja kok Asalkan untuk tekarannya itu masih sesuai dengan ketentuannya Karena paraben tuh bisa berfungsi sebagai pengawet, anti jamur, antibakteri, dan membantu memperpanjang umur produk Sekarang aku bakal lanjut ke pengenalan produknya Jadi yang pertama ini ada Eagle Stand Strong dari UV Protection Stick SPF 50+, PL+++, Harganya cuma Rp75.000 aja, dengan 0% alkohol, mengandung essential oil, vitamin E, sunflower oil, almond oil, dan cocok untuk semua jenis kulit Dan bisa digunakan untuk semua usia, terutama untuk anak kecil di atas umur 1 tahun First impression aku pas pertama kali liat sunscreen stick ini tuh packagingnya tuh cantik banget, lucu gitu Dan ukurannya tuh mungil banget, jadi kayak gampang banget dibawa kemana-mana Untuk bentukan packagingnya juga kayak plastik kayak gini Untuk tekstur dari sunscreen stick Ingrid ini tuh kayak balmi dan padat gitu Pas pertama kali aku swatch di tangan tuh kayak agak lumayan seret gitu pas pemakaian pertama kali Walaupun pas pemakaian awalnya kayak agak seret gitu Tapi tenang aja, nanti setelah di swatch berkali-kali Untuk tekstur dari sunscreen sticknya tuh bakal lebih halus dan lebih licin gitu Nah terus ini dia untuk ingredients list dari sunscreen Ingrid ini Berdasarkan ingredients listnya, sunscreen stick dari Ingrid ini tuh alkohol free Tapi mengandung parfum, termasuk ke jenis chemical sunscreen Lalu yang selanjutnya ada What The You Facial Light Matte Sunstick dengan SPF 50 PA++++ Harganya cuma Rp 81.600 aja Untuk klaimnya itu 3 in 1 on the go sunstick Yaitu gabungan antara serum, primer, sama sunscreen Dan sunscreen ini juga 0% alkohol, ada kandungan vitamin E serum, sabun absorber Yang bisa mengontrol minyak dan memberikan hasil yang matte dan smooth Lalu juga water and sweet resistance bisa membuat makeup kita tuh jadi tahan kurang lebih 8 jam Untuk packagingnya juga mungil banget, pilihan warnanya juga lucu Ukurannya juga travel friendly gitu jadi gampang dibawa kemana-mana Uniknya dari sunscreen stick yang dari Wardah ini Ada segel penutup isi sunscreennya gitu Jadi untuk produknya tuh kayak udah terjamin banget, lebih higienis dan lebih bersih gitu Cara ngeluarin produknya juga hampir sama kayak sunscreen stick pada umumnya Tinggal diputer aja bagian aplikator bawahnya Untuk tekstur dari sunscreen stick Wardah ini tuh kayak jauh lebih lunak dan jauh lebih creamy Kalau menurut aku Terus ini dia untuk ingredients list-nya Dasar kayak ingredients list-nya untuk sunscreen stick Wardah ini tuh alkohol free Tapi mengandung parfum dan termasuk ke chemical sunscreen Sekarang aku bakal lanjut ke pemakaiannya Jadi yang pertama aku bakal pakai sunscreen yang dari Ingrid dulu Ini aku bakal cek kelembapan kulit aku pakai skin moisture analyzer-nya aku Kondisi kulit aku lagi cukup lembab Nah tips pertama sebelum pakai sunscreen stick Pastikan diolesin dulu di kulit tangan sebelum diolesin ke kulit wajah Lalu supaya dapat perlindungannya optimal Gunakan sunscreen sticknya tuh masing-masing 4 kali swipe Untuk tekstur dari Ingrid sunscreen stick ini tuh kayak lebih padat gitu ya Dan agak balmy gitu Cuman aku nggak tau nih perasaan aku aja tuh gimana Feelingnya aku rasa pas pakai sunscreen dari Ingrid ini kayak ada lapisan silikon gitu di atas kulit aku Tapi overall sih rasanya ringan banget dan nggak bikin kusam sama sekali Habis itu nggak bikin berminyak yang parah juga Ini juga cepat banget meresapnya Dan hasilnya tuh kayak lebih ke semi matte finish gitu Untuk sunscreen stick dari Ingrid ini tuh parfumnya lumayan strong Kayak bau sabun bayi gitu Jadi untuk temen-temen yang punya tipe kulit yang sensitif terhadap fragrance Mungkin harus agak sedikit hati-hati Dan untuk sunscreen stick dari Ingrid ini juga nggak bikin kulit wajah aku tambah kering Di Skin Monster Analysernya aku menunjukkan bahwa Sunscreen stick dari Ingrid ini cukup memberikan kelembapan di kulit aku Terus ini dia perbandingan flash tanpa sunscreen dan flash dengan sunscreennya Untuk sunscreen stick dari Ingrid ini tuh nggak ada white case-nya sama sekali Terus ini dia pemakaian sunscreen stick Ingrid selama seharian Untuk sunscreennya tuh nggak bikin kulit jadi berminyak Dan nggak bikin kulit sama-sama sekali Terus yang selanjutnya untuk pemakaian sunscreen stick dari Wardah Untuk pelindung yang maksimal sama seperti sunscreen yang tadi dipakai 4x swipe Sebenernya aku agak bingung sama sunscreen stick dari Wardah ini Kalau misalkan dari klaimnya ini kan harusnya kayak light matte sun stick gitu Seharusnya kalau misalkan dari klaimnya ini kan harusnya kayak matte finish gitu Cuman yang aku rasa muka aku agak berminyak setelah pakai sunscreen stick ini Yang aku rasain di kulit wajah aku tuh finishnya tuh kayak bukan matte gitu Terus agak mengkilap dan jujur aja ini menyerapnya lumayan lama Bahkan setelah aku tungguin sekitar setengah jam pun untuk sunscreen stick Dewa Dan ini kayak masih ninggalin feel yang lengket-lengket gitu dan berminyak Feelnya sih nggak begitu berat tapi nggak seringan yang sunscreen dari Ingrid tadi kalau menurut aku Mungkin karena hasilnya tuh kayak agak lumayan berminyak gitu Jadinya tuh nggak bikin kulit wajah aku tambah kering Cukup memberi kelembapan di kulit wajah aku Terus ini dia untuk pemakaian selama sehariannya Ini perbandingan dari pagi sama malam Setelah pemakaian seharian tuh kayak agak sedikit berminyak Tapi muka berminyak yang parah banget sih Dan nggak bikin kusam juga Terus untuk yang sunscreen stick dari Wardah ini juga nggak ninggalin white cast sama sekali Jadi aku bakal tes kedua sunscreen stick ini sebagai primer makeup Apakah kedua sunscreen ini bener-bener bisa bikin makeup aku jadi jauh lebih tahan lama Jadi ini yang bagian kanan aku pakein sunscreen yang dari Ingrid Terus yang bagian kiri aku pakein sunscreen yang dari Wardah Dan untuk tekanan foundation ini sama Untuk bagian kanan yang pake Ingrid sunscreen stick ini Hasil makeup itu flowers banget Dan untuk foundation itu kayak gampang banget menyebarnya Dan nggak bikin foundation aku jadi peeling gitu Kalau untuk bagian yang kiri yang pake Wardah sunscreen stick ini Untuk foundationnya juga gampang banget di barnya dan juga gampang banget di blendnya Tapi jadi hasilnya tuh kayak nggak matte gitu loh untuk foundationnya aku Jadi kayak jauh lebih basah dan glowing gitu Tapi tuh feelnya tuh kayak kurang nyaman aja kalo menurut aku Yang aku rasain foundation aku pas dilayarin di atas sunscreen stick dari Wardah ini tuh Kayak agak lengket-lengket sedikit Terus juga nggak bikin foundation aku jadi peeling juga Setelah diset pake compact powder bagusnya sih untuk foundationnya tuh nggak geser sama sekali Nggak ada yang peeling juga Dan hasil makeupnya tuh kayak jadi smooth gitu Nah karena aku masih penasaran sama performa kedua sunscreen stick ini Jadi aku bakal coba pake metode yang berbeda untuk pengaplikasian foundationnya Jadi aku bakal pake brush Kira-kira foundationnya bakal peeling atau nggak di atas kedua sunscreen stick ini Sama kayak yang step yang tadi Yang bagian kanan aku pakein yang dari Ingrid Yang bagian kiri aku pakein yang dari Wardah Dan ternyata walaupun aku pake brush untuk aplikasi foundationnya Foundation aku tuh nggak peeling sama sekali di atas kedua sunscreen stick ini Berarti untuk kedua sunscreen stick ini tuh Bener-bener nggak bikin makeup jadi geser atau peeling Apapun metode pengaplikasiannya So far so good untuk kedua sunscreen ini Bagus banget Percobaan selanjutnya Aku bakal ngetes kedua sunscreen ini tuh Bener-bener bisa bikin makeup aku tahan lama atau nggak Jadi aku bakal pake makeup aku dari jam setengah 1 siang sampai jam 8 malam Terus ini dia update-nya pas jam 8 malam Setelah hampir 8 jam pemakaian kedua sunscreen stick ini sebagai primer makeup Ya 8 jam pemakaian foundation Terus hasilnya kayak gini Kalau menurut aku sih udah lumayan lah Dan seperti yang temen-temen liat untuk bagian hidung Foundationnya udah bener-bener ilang Ya jadi untuk kemampuannya untuk menahan makeup Menurut aku sih ya lumayan lah cukup bagus Oh iya ini sebenernya kebodohan aku banget Jadi untuk temen-temen jangan reapply kedua sunscreen stick ini Pas kondisi masih pake makeup Karena nanti foundation tuh kayak bakal nempel gitu di sunscreen sticknya Jadi kalau misalkan temen-temen mau reapply sunscreennya Pastikan temen-temen tuh hapus makeup dulu baru reapply sunscreennya Terus selanjutnya aku bakal tes water resistance dari kedua sunscreen stick ini Ini contoh tangan aku sebelum aku apply sunscreennya Ini tangan aku nggak aku pakein apa-apa Pas disiram sama air tangan aku langsung basah Nah terus jadi yang tangan kiri ini aku pakekan sunscreen stick yang dari Ingrid Dan seperti yang temen-temen liat Pas aku siram pake air Airnya tuh kayak agak menggumpal gitu Dan tangan aku tuh nggak begitu basah banget Berarti untuk sunscreen dari Ingrid ini Untuk water resistancenya tuh bagus banget Terus yang tangan kanan ini aku pakekan sunscreen stick yang dari wadah Terus aku coba juga siram pake air Dan seperti yang temen-temen liat Untuk sunscreen stick dari wadah ini Water resistancenya juga lumayan bagus Terus Terus selanjutnya yaitu berjemur Ini kondisi tangan aku sebelum berjemur Di bagian yang pertama ini aku pake yang Ingrid sunscreen sticknya Aku kukus berkali-kali biar bener-bener terlindungi Terus selanjutnya wadah sunscreen sticknya Aku mulai berjemur sekitar jam 10 pagi Dan aku selesai berjemur sekitar jam setengah 12 Terus ini dia perbandingan hasil berjemurnya Untuk sunscreen lotion Sunscreen dari Ingrid Sunscreen yang wadah sama yang tanpa sunscreen Kalau menurut aku sih untuk perlindungan kedua sunscreen stick ini tuh lumayan Cuma menurut aku tuh perlindungannya tuh nggak setinggi Kalau misalnya kita pake sunscreen lotion atau sunscreen cream gitu Untuk yang sunscreen stick dari Ingridnya wadah ini tuh hasil seterah berjemur tuh agak sedikit lebih gelap Dibandingkan kalau pake sunscreen yang lotion atau yang cream Nah seperti yang temen-temen udah liat di segmen sebelumnya Menurut temen-temen gimana Sekarang aku bakal kasih pendapat pribadi aku terhadap kedua produk sunscreen stick ini Pertama aku suka banget sama bentuk packagingnya Ini lucu dan cantik banget Kayak ukuran juga kecil dan travel friendly gitu Jadi gampang banget dibawa kemana-mana Terus kayak desainnya kayak praktis gitu Tinggal diputur aja aplikatornya Terus produknya keluar di ini Cuma emang pas awal pemakaian tuh kayak agak seret gitu Jadi diusahakan sebelum diaplikasiin di kulit wajah itu Dioles-olesin dulu, di swatch dulu di kulit tangan Baru diaplikasiin di kulit wajah Biar hasil tuh kayak gak terlalu seret gitu Dan hasil tuh kayak ada lapisan silikon gitu di kulit wajah Gak berat sih Terus gak bikin kulit aku jadi berminyak dan gak greasy sama sekali Terus ini juga cepet banget menyerapnya Sebagai base makeup ini juga bagus banget Karena bikin makeup aku tuh kayak jauh lebih smooth gitu Terus gak bikin foundation aku tuh peeling juga Terus sebagai primer makeup Kalau menurut aku ya udah lumayan lah Cuma emang agak sedikit digaris bawahi Untuk sunscreen stick dari Ingrid ini tuh Parfumnya lumayan strong banget Jadi untuk temen-temen yang punya kulit sensitive terhadap fragrance Itu kayak harus hati-hati Tapi aku lebih nyaranin sebelum pakai sunscreen sticknya dari Ingrid ini Diusahakan tuh pakai toner sama pelembab dulu Biar hasil tuh kayak gak begitu kering-kering banget Karena aku pernah coba sunscreen stick ini tuh Tanpa menggunakan toner dan pelembab Dan itu tuh kayak lumayan agak sedikit kering gitu Kalau menurut aku Dan untuk perlindungan terhadap apapunan sila matahari Ini juga bagus banget lumayan lah kalau menurut aku Terus juga ini tuh gak ada white case sama sekali Jadi bagus banget Apalagi ini harganya cuma Rp75.000 Dapat sunscreen stick ukuran 11 gram Terus packagingnya selucu ini Kalau aku merekomendasikan banget Dan seharusnya ini juga cocok untuk semua jenis kulit Bahkan ini juga bisa digunakan untuk anak-anak kecil yang diatas 1 tahun Jauh ini pemakaian diikut aku yang normal to dry sih Oke-oke aja Gak ada masalah apapun Gak bikin ikut aku jadi iritasi juga Sejauh ini bagus-bagus aja Terus selanjutnya ini sunscreen stick yang dari Wardah Kalau dari ukurannya ini tuh kayak jauh lebih besar dibanding yang Ingrid tadi Nah ini dia perbandingan isinya Untuk yang Wardah ini kayak jauh lebih besar dibanding yang Ingrid Kalau untuk packagingnya Kalau belum jujur lebih lucuan yang Ingrid sih sebenernya Cuman kelebihan packaging dari Wardah ini tuh Di bagian dalemnya tuh kayak ada segel atau penutup isi sunscreennya gitu loh Nah jadi kayak jauh lebih bersih dan steril gitu Karena untuk claim sunscreen stick di Wardah ini kan harusnya matte finish gitu kan Cuman di kulit aku yang normal to dry aja tuh hasilnya kayak agak berminyak gitu Aku gak menemukan dimana titik matte-nya Sebenernya kalau misalkan teman-teman yang punya kondisi kulit wajah sama kayak aku yang normal to dry Ini tuh bagus banget Karena bener-bener bikin lembab gitu Tapi lembabnya kayak agak sedikit berminyak gitu Nah terus untuk yang dari Wardah ini Pas diolesin di kulit itu kayak jauh lebih melted dibandingkan yang Ingrid ini Kalau yang Ingrid ini kan kayak awal kayak agak seret gitu Tapi pas di swatch berkali-kali dia langsung lumer dan licin gitu Sedangkan untuk yang Wardah ini tuh pertama kali aku coba aja tuh langsung kayak lumer melted gitu Kayak langsung seret kayak langsung licin gitu pokoknya Terus untuk Wardah ini juga claimnya bisa jadi primer makeup gitu Gak bikin foundation aku jadi peeling juga Cuma karena hasilnya ini kayak oily gitu Jadinya tuh bikin foundation aku tuh kayak ikutan oily juga Dan ngasih hasil yang glowy finish gitu Jujur aja nih kayak foundation aku jadi agak lumayan lama juga nge-setnya Kalau aku pakai Wardah ini sebagai primernya Dan cerah ngakalannya aku tuh harus pakai compact powder gitu untuk ngasih foundation sama sunscreennya Terus ini juga gak ada white cast-nya sama sekali Dan perlindungan terhadap peransinan matahari-nya juga cukup bagus menurut aku Kalau menurut aku pelindungan terhadap peransinan matahari untuk kedua sunscreen stick-nya tuh lumayan bagus Dia tuh gak bikin ku tangan aku gosong Cuma kayak agak sedikit lebih gelap dibandingkan kalau aku berjimur pakai sunscreennya lotion Tapi so far so good ini udah cukup bagus banget kalau menurut aku Jadi untuk pelindungan kedua sunscreen ini terhadap peransinan matahari udah bagus banget Kalau untuk claim water resistance-nya kedua sunscreen stick-nya ada banget Ini bener-bener bisa nahan air dan keringat banget Tapi menurut aku untuk kedua sunscreen ini Jangan di-replay pas temen-temen masih pakai makeup gitu Jadi kalau misalkan mau reapply kedua sunscreen stick ini Diusahakan makeupnya dihapus dulu aja baru di-replay sunscreennya Karena kalau aku coba reapply kedua sunscreen ini di atas makeup Hasilnya makeup aku keangkat Jadi jangan dicoba Jadi kalau aku sih sangat-sangat merekomendasikan kedua sunscreen stick ini Karena selain harganya juga terjangkau Ini juga praktis banget dipakai dan mudah ditemukan di mana-mana Tapi emang disesuaikan dengan kondisi kulitnya matahari masing-masing Untuk temen-temen punya kondisi kulit yang normal, oily, kombinasi dan sensitif Bisa banget coba dari yang Ingrid ini Sedangkan untuk temen-temen punya kondisi kulit normal to dry Bisa banget coba yang dari Wardah ini Karena jujur aja ini hasil tuh lebih ke oily finish gitu dan glowing finish gitu Nggak ada matte yang sama sekali Jadi aku lebih merekomendasikan untuk temen-temen punya kondisi kulit normal to dry aja Karena ini maaf banget ini tuh nggak matte sama sekali Nggak sesuai sama claim-nya Nah jadi sekian dulu aja video dari aku Semoga bisa membantu dan maaf banget kalau misalkan ada kurangnya Dan jumpa lagi di video selanjutnya Dadah